Selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pengurus Masjid Agung Palopo menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa bagi jamaah dan juga musafir. Dari pantauan Koran Seruya, panitia takjil Masjid Agung Palopo menyiapkan ratusan paket takjil yang akan dibagikan ke jamaah yang ingin berbuka puasa. Aneka macam takjil yang disediakan seperti kue lapis soko, nasi kotak, es buah, gorengan, serta berbagai hidangan lain. Konsumsinya sendiri datang dari para dermawan yang membawa langsung ke masjid. Koordinator panitia takjil saat ditemui Rabu 29 Maret 2023 mengungkapkan pihaknya memang sengaja menyiapkan takjil bagi warga yang tak sempat berbuka di rumah dan untuk memudahkan untuk para jamaah mengikuti ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lihat juga setiap sore ini, selama tujuh hari puasa ini, Alhamdulillah. Lalu pelataran ini dikenui dengan jamaah-jamaah. Ada yang memang jamaah tetap, ada juga yang musafir, musafir yang buka waktu yang lewat, dan juga bersama. Dari Masjid Agung Kota Palopo, reporter Koran Seruya, Andri Sudirman, mengabarkan.